Hai pemirsa Foy, siang-siang terik banget pasti rasanya tuh laper, mau makan yang enak dan juga banyak. Nah pas banget nih aku lagi ada di daerah Pasar Senen Jakarta Pusat mau cobain salah satu tempat makan yang baru aja Februari kemarin viral gara-gara cekcok sama warga-warga disini gara-gara lihat, parkirnya sempit. Nah sekarang kita coba langsung aja ke depan tempat makannya. Yap, ini dia aku udah ada di depan tempat makannya, mie ayam jamur Bang Bedo. Ini nih sebelum viral Februari kemarin juga sebetulnya udah ramai ya di media sosial karena banyak yang datang selain harganya yang murah, ini juga mie ayamnya diakui enak sama warga net. Nah sekarang kita akan cobain ambiencenya, gimana sih rasanya mie ayam yang kemarin sempet viral gara-gara cekcok masalah parkir. Yuk kita masuk-masuk. Halo nama saya Pak Bedo, saya mie ayam jamur saya di jalan Kermat Kuitang. yang satuhan nomor 27 tahun 99 awal, porsi banyak, saya kalau nyebutin agak enak nih. ini prosesnya ya dari pagi jam 2 tuh saya udah masak, ayam, jenisnya rapi jam 7 loh udah buka, ada jam 8 atau setengah 8. ada mie ayam, kue tiah rebus, bihon rebus, ada mie lebar. yang polos nggak pakai pangsit bakso Rp18.000, kalau pangsit Rp20.000, pakai bakso Rp25.000, ada juga porsi jumbo Rp23.000. ya itu sih orang sirik aja ya, ya dikati aman dia masih ngusik-ngusik aja, tapi kan saya nggak nganggu dia, saya parkir di sini, cuman dia aja mau viral, oh makin laris, Alhamdulillah masih ramai, makin ramai, orang pengen coba. pelanggan saya lebih banyak dari luar kota, dari Batam, dari ini, Kalembang, banyak. nah ini dia nih, ini menggunung banget, batas makoknya aja segini dan ini menggunung banget ternyata ya. ini nama menunya, bak mie ayam komplit. Terima kasih, icu banget. ya jadi ini ada mie ayam biasa, jadi di sini tuh ada mie ayam lebar, dan juga ini yang biasanya keriting. nah ini isinya ada ayamnya, ayam cincang, ditambah sama jamur. jamurnya ini nggak jamur yang tipis-tipis, tapi ini besar banget. komplit ini disajikan dengan sajian ini, ada pangsit dan juga ada bakso. basonya ini jumlahnya ada 2, pangsitnya juga 2, isinya ayam juga. kita coba makan ya, yang originalnya dulu. mungkin ini karena dibumbuin dari kecap asin. ini mie nya juga udah lumayan asin. kita coba sama ayam dan jamurnya. ayamnya sendiri juga empuk, dibumbuin juga, tapi nggak begitu asin. jadi ketika dimakan sama mie nya dan juga jamurnya, ya cukup ngeblend rasa asin juga. jadi nggak terlalu asin sih, tapi enak. di sini menariknya nggak pernah sepi ya, selain harganya murah, mulai dari Rp18.000 sampai Rp30.000 untuk yang komplit kayak gini, ternyata emang rasa mie nya juga cukup menarik ya. jadi meskipun harganya murah, tapi ini oke, kok untuk dimakan nggak yang kayak mie yang murah tapi rasanya kurang atau average gitu. teksturnya ini nggak begitu yang lembek mie nya, tapi kenyal. dan juga masih ada agak-agak sedikit garing gitu ya. kita coba. nah, ini nih. tangsitnya, isinya juga ayam cincang. tuh, lihat. ini ayam cincang. kita coba makan. wah. kuahnya buat aku kehasinan sih. karena aku nggak terlalu suka asin. tapi tekstur si pangsitnya ini, cuma yang oke. lembut. nggak berasa yang tepung banget. oke. sekarang kita coba basonya. misalnya kita belah ya. hmm. bakso ini juga oke. biasanya kalau bakso di dalam mie ayam ini suka ada rasa kepung-kepungnya. tapi yang ini nggak. masanya. kasur si paham ini. melihat saja kecilnya. hmm. mm. tadi kan aku berasa terlalu asin. Tapi pas dikasih sambal dan saus Ini jadi kayak seger gitu loh Jadi fresh aja Mungkin aku suka pedus Nah ini sambalnya Agak cair sih Tapi kita coba ya rasanya Enak gak sih Meskipun ini tadi aku udah makan Toppingnya juga udah aku makan Tapi ini melimpah banget nih Sampai bawah Tuh sampai bawah Isinya topping semua Gak susah ya bun Kayaknya ini buat kamu yang suka makan mie ayam Udah gitu dengan ciri khasnya yang bumbunya asin Ini cocok banget deh Karena aku gak terlalu suka yang terlalu gurih Buat aku ini terlalu gurih Tapi so far oke Karena kamu bisa tambahin sambal dan saus Mereka selain gak kulit topping Lihat Jarang ada yang ngasih jamur tuh sebesar-besar ini ya Potongannya Ini buat kalian suka makan porsi mie ayam jumbo Pesan yang komplit Harganya Rp30.000 Ini aja Baru jam 3 lewat Rp30.000 Di sini tutup jam 4 sore Tapi dari jam 3 sore tadi Udah banyak orang yang dateng Bawah motor Semua karyawannya teriak Abis Jadi buat kalian yang mau dateng ke sini Dateng dari jam 8 pagi Bukannya Sampai jam 4 sore Jadi kalau bisa jangan jam 3 sore Kalau mau menikmati Makanan mie ayam ini Khususnya Menu-menu spesial Seperti pangsit yang tadi Pangsit kuah Bakso kuah Dan juga bihun Aku juga penasaran Mau nyobain bihunnya kayak gimana Jadi kalian dateng di jam makan siang Atau sebelum jam makan siang Supaya bisa cobain menu-menu favorit Yang biasanya orang dateng ke sini Cobain menunya Dengan porsi yang cukup Jumbo buat aku Dan juga ini mie-nya komplit Plit Gak yang mie-nya banyak Tapi toppingnya dikit Ini rata Toppingnya Ayamnya oke Ayam ini cincang dan juga Empuk Ditambah sama jamurnya juga Yang gak kecil-kecil Kalau misalkan di tempat lain kan Jamur cincang Ini Besar Dan juga bakso Sama pangsit yang Oke menurut aku Dengan harga 30 ribu ini Poi approve Makanya kalian coba untuk datang ke sini Seperti apa sih mie ayam yang lagi viral Ditambah Februari kemarin Tambah viral lagi Nah buat kalian yang udah pernah coba Datang ke sini Dan cobain menu-menu Mie ayam bang bedo Coba komen di sini Dan buat kalian Yang mungkin bisa rekomendasiin Ke aku Tempat makan apa aja Yang mungkin bakal aku Cobain datangin Komen di bawah ya Dan nanti kalian akan makan edisi selanjutnya See you Bye Bye